Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Ramadan adalah bulan istimewa Dimana kita umat islam, kaum muslimin, orang-orang yang beriman Mendapatkan kesempatan untuk mendulang pahala dan rahmat Allah SWT Dimana di bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang begitu luar biasa Suatu saat Rasulullah SAW dalam khutbahnya di akhir bulan Syakban Beliau mengatakan Ya Yuhannas, wahai manusia Qad azullakum syahrun azimun mubarakun Sungguh akan datang kepada kalian satu bulan Dimana bulan ini adalah bulan yang berkah Dan juga bulan yang agung Bulan ini mengandung satu malam Dimana malamnya lebih baik daripada seribu bulan Syahrun azimun mubarakun Fihi laylatun khairun min alfi syahrin Dimana satu bulan itu Pahalanya, kebaikannya, keberkahannya Setara dengan seribu bulan Oleh karenanya Kesempatan kita kaum muslimin Kesempatan orang-orang beriman Untuk mendulang pahala di bulan Ramadan Kesempatannya sangat besar Beruntung bagi kita yang saat ini Bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan Kemudian Sebagai mana janji Allah Melalui Rasulnya Mengatakan bahwa Bulan Ramadan Semua pahala kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah Dan kebaikan-kebaikan Di bulan Ramadan Akan dilipat gandakan pahalanya Menjadi pahala wajib Sementara Barang siapa Yang melaksanakan Kewajiban-kewajiban Yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Di bulan Ramadan Maka dia akan mendapatkan pahala 70 pahala kefarduan Di bulan-bulan yang lain Oleh karenanya Kesempatan ini sangat baik Buat kita Untuk terus kita tingkatkan ibadah kita Kita mendulang pahala yang begitu luar biasa Allah SWT Dengan rahmatnya Dengan kasih sayangnya Memberikan kesempatan kepada kita Kau muslimin Untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kita Di bulan Ramadan Dan kelipatannya Bukan hanya Satu atau dua kali lipat Tapi Sebainah Merotan 70 kali lipat Kau muslimin Jamah Dan Pemeriksa Rahimahkumullah Kemudian di bulan Ramadan Juga adalah bulan kasih sayang Wahuwa syahrul muasad Bulan Ramadan adalah Bulan kasih sayang Dimana Allah turunkan kasih sayangnya Kepada kita Sehingga Bulan Ramadan Dianjurkan kita Untuk saling berbagi Saling berbagi Baik itu berbagi ilmu Berbagi rizki Apalagi Apalagi Nanti ketika kita akan Melaksanakan puasa Dimana saat-saat Ada berbuka puasa Disanalah Kita bisa memberikan Iftar Sehingga kita bisa Berbagi pahala juga Dengan mereka Kau muslimin Demikian Semoga bermanfaat Hadanallahu Ayakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax